Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...di babak penyisihan grup Liga Eropa. Di mana, pada pekan ini klub asuhan pelatih Anopostecoglou... ...akan menjamu salah satu raksasa Italia, AS Roma... ...pada pekan kelima Liga Eropa di Tottenham Hotspur Stadium, London... ...Jumat 29 November 2024 di Ni Hariwip. Tentu saja dengan tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya... ...Tottenham Hotspur bertekad untuk menjaga konsistensi... ...yakni mempertahankan tren kemenangan yang didapat dalam beberapa pekan terakhir. Angin segar pun berhembus ke skuad Postecoglou. Pasalnya sebelum menghadapi AS Roma, bekal manis berada dalam genggaman... ...ketika mereka sukses menggilas Manchester City 04... ...di pentas Premier League akhir pekan lalu. Berbicara iwal persiapan, Postecoglou menegaskan... ...bahwa ia mengakui skuadnya telah siap lahir batin melawan Roma. Dan dari sisi taktik, juru taktik akan menerapkan skema... ...seperti yang dimainkan pada pertandingan sebelumnya. Anda akan melihat Spurs yang sama seperti yang Anda lihat di setiap pertandingan. Ini tentang bermain di luar sana dan mencoba memainkan sepak bola kami... ...dan mencoba menjadi yang terbaik, kata dia dikutip laman UEFA. Di sisi lain, AS Roma juga memiliki ambisi yang sama... ...yakni meraih hasil positif saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur. Terlebih lagi, klub asuhan pelatih Claudio Ranieri ingin mengakhiri rangkaian hasil negatif. Di mana dalam empat pertandingan terakhir yang dilalui di berbagai ajang... ...di Alorosi, julukan AS Roma tak kunjung memetik kemenangan. Dan pada laga terakhirnya mereka tumbang di tangan Napoli dengan skor 1-0. Ya, kemenangan saling dibidik kedua kesebelasan. Di kubu Tottenham Hotspur Raihan 3 angka akan menjaga persaingan di papan atas klasemen. Sedangkan hasil positif bagi Gialorosi juga bakal mendongkrak posisi mereka... ...yang kini bercokol di urutan 20 klasemen sementara. Skuad Ranieri mengemas 5 poin. Sementara Spurs Memoleksi 9 poin di urutan 7. Manajer Roma Claudio Ranieri berbicara kepada Sky Sport pada malam... ...menjelang pertandingan Liga Eropa dengan Spurs. Kembali bermain di Inggris selalu menjadi sesuatu yang istimewa. Kata teknisi veteran yang memenangkan gelar Liga Premier bersama Leicester City. Kami menghadapi tim yang sangat bagus, dalam 15 pertandingan terakhir di Eropa... ...mereka menang 13 kali dan seri 2 kali. Kami tahu apa yang akan terjadi pada kami, tetapi kami akan memainkan permainan kami... ...tanpa rasa takut dan kami berharap dapat meningkatkan apa yang telah kami lakukan di Naples. Saya tidak terlalu banyak melatih taktik, tetapi lebih banyak melatih mental tim. Kami tahu bahwa ketika sebuah tim berada dalam kondisi seperti ini, Anda harus mengisi ulang tenaga dan mengeluarkan sisi anak dalam diri mereka, lanjutnya. Mereka adalah anak laki-laki dan mereka sedang menjalani masa sulit, yang dialami semua pria, tambahnya. Saya selalu mengatakan bahwa sepak bola adalah bagian kecil dari kehidupan seorang pria. Akan ada saat-saat sulit ketika mereka dewasa dan mereka belajar untuk jatuh dan bangkit lagi, inilah saatnya untuk bangkit lagi. Semua orang tahu bahwa saya adalah penggemar Roma, dan memang begitu sejak dulu. Saya bilang akan berhenti, tetapi hanya dua tim yang mengizinkan saya kembali ke lapangan, dan salah satunya adalah Roma. Mereka menelpon saya dan saya menerimanya. Saya tidak perlu takut, saya punya komitmen yang berat, tetapi saya yakin bahwa seluruh karir saya adalah salah satu komitmen yang sulit. Kami harus bekerja keras dan tidak menyerah sampai detik terakhir, itulah yang saya minta dari para pemain saya. Kami harus bangkit, kami harus memberikan segalanya dan para pemain harus meninggalkan lapangan setelah menyelesaikan tugas mereka. Kemudian Anda bisa bermain baik atau buruk, Anda tidak bisa selalu bermain baik tetapi performa tergantung pada keyakinan Anda, karakter Anda, hati Anda, dan semua yang Anda miliki di dalam diri Anda. Saat ini para pemain harus melakukan tugas mereka, itu tergantung pada kami, itu tergantung pada pemain yang ada di dalam diri masing-masing dari mereka. Anda bisa gagal mencetak gol, Anda bisa bermain dengan baik atau buruk. Saya meminta para pemain untuk melakukan tugas mereka terlebih dahulu, baru kita terima hasilnya. Tottenham mencetak 4 gol melawan Manchester City dan tim lainnya. Kami datang ke sini dengan pengetahuan bahwa kami menghadapi tim hebat di lapangan mereka, tetapi kami siap. Terima kasih telah menonton!